Hai teman-temanku semuanya Jumpa lagi di channel youtube Natasha Putri di video kali ini Saya akan share bagaimana Mengolah nasi putih Sisa semalam Jangan cuma dibuang dan jangan cuma dibikin nasi goreng Karena ini bisa dijadikan Ide cemilan yang simple Enak, murah meriah Dan bahannya pasti mudah didapet Sebelum menonton Pastikan kalian sudah subscribe channel youtube saya Dengan cara klik tombol merah Di bawah ini Agar saya semakin semangat lagi Buat 1-2 video setiap harinya Nah kalau misalnya kalian sudah subscribe Tandanya kalian sudah support Dan mendukung channel kami Buat kalian yang belum aktifkan lonceng notifikasinya Diaktifkan juga ya teman-teman Supaya kalian tidak akan Ketinggalan saat saya upload Video-video terbaru lainnya Yang pastinya bermanfaat banget Buat kalian bisa jadi ide bisnis Ide cemilan Dan ide jualan rumahan Langsung aja kita mulai Disini kita menggunakan Nasi putih sisa semalam Secukupnya Masukin saja secukupnya Yang kalian inginkan Saya menggunakan Satu centong penuh Atau 100 gram juga boleh 50 gram juga boleh Ini kita pisah-pisahkan Sedikit terlebih dahulu Karena ini sudah kering sedikit ya teman-teman Supaya lagi gampang aja Selanjutnya kita akan Haluskan Menggunakan ulekan Sampai sedikit halus Kalau tidak mau terlalu halus Tidak apa-apa Kalau benar-benar pengen halus banget Silahkan Menggunakan Blender Tapi kali ini Saya sedang-sedang saja Tidak terlalu halus Dan tidak terlalu kasar Ulek sesuai selera kalian saja Saya pengennya Kali ini masih bertekstur nasi Tapi tidak terlalu kasar Nah kalian bisa lihat sendiri Sudah mulai halus sedikit Nah setelah beberapa saat Hasilnya akan menjadi Seperti ini Lumayan halus Ini akan kita kerok Dan kita pindahkan Ke wadah lain Pindahkan saja Nasi yang sudah kita ulek sebentar Ke wadah lain Yang lebih besar Atau lebih cekung Supaya tidak tumpah-tumpah Selanjutnya kita pecahkan telur Kita masukkan Kita masukkan Satu atau dua butir Sesuai selera saja Ini akan kita aduk Sampai telurnya merata Bisa juga kalian lanjut ulek ya Kalau kalian mau saja Atau ini kalian blender Juga boleh Tapi kali ini saya tidak ingin Seperti yang saya tadi bilang Saya inginnya itu Setengah kasar Dan setengah halus Kita kocok lepas Sebentar Saya ingin pakai Sedikit saja daun bawang Beberapa irisan saja ya Supaya rasanya lebih wangi Dan enak Tidak perlu terlalu banyak Tapi kalau memang doyan Silahkan tambahkan lagi Untuk tambahan lainnya Saya tambahkan setengah batang sosis Saya menggunakan sosis curah ya Kalian bisa potong-potong Sesuai selera kalian Masing-masing Bisa dibagi-bagi Atau dipotong dadu Sesuai selera Mohon maaf Teman-teman Ini masih lumayan beku Saya potong Seperti ini saja Kalian bisa potong Lebih kecil lagi Kemudian kalian tunggu Sampai tidak beku Setelah sudah tidak Lumayan beku Kita masukin Ke adonan nasi dan telurnya Kita aduk rata saja Masukin 2 sendok makan Tepung bumbu Memasuka Kalian bisa ganti Menggunakan Sajiku Kobe Atau yang lainnya Kalau tidak punya Bisa ganti Dan terigu ya Lalu dikasih penyedap rasa Diaduk rata kembali Kalau menurut kalian Ini kurang asin Bisa tambahkan lagi Kita tambahkan saja Lada Garam Ataupun masako Sesuai selera kalian Masing-masing Nah hasil akhirnya Akan menjadi seperti ini ya Tambahkan 50 ml air putih Lalu kita aduk rata Silahkan kalian tes rasanya Kalau masih asin menurut kalian Tidak usah ditambahkan Apa-apa Kalau kurang asin Tambahkan sesuai selera Garam, lada Dan juga Penyedap rasa Karena ini menurut saya Masih kurang Saya akan tambahkan lagi ya Saya masukkan juga Garam Saya masukkan juga Garam Dan kita aduk rata kembali Bawang putih bubuk Supaya lebih wangi Kalau sudah seperti ini Adonannya sudah siap Kita panaskan Teflon Nanti lengket Dengan minyak Secukupnya Kalau sudah panas Tinggal kita masukkan saja Semua adonannya Nah kita ratakan ya teman-teman Menggunakan api kecil saja Kita masaknya Jangan sampai gosong Cukup menggunakan api kecil saja Kalau sudah kecoklatan Baru kita balik Bisa juga Kalian tutup seperti ini Biarkan sampai atasnya matang Jadi kalian tidak perlu bolak-balik Nah ini saya balikin saja Supaya lebih merata Ini wanginya Benar-benar wangi banget ya Kita tunggu sampai merata Lalu kita angkat Ini sudah matang Tinggal kita angkat saja ya Langsung saja Kita letakkan di wadah yang bersih Kita akan oleskan Atau beri topping saus sambal Atau saus mayonaise Sesuka kalian Bisa pakai saus sandalan masing-masing Kemudian akan kita ratakan Ke seluruh bagian Untuk topping tambahannya Saya menggunakan keju parut secukupnya Nah ini benar-benar enak banget Kalau mau menggunakan keju mozzarella Juga boleh banget Kelihatannya enak banget ya Tinggal kita potong-potong saja Susu selera Jadinya empuk banget Legit Terima kasih sudah menonton video kami Jangan lupa subscribe Like dan komen Sampai jumpa kembali Ini benar-benar yang legit banget ya teman-teman Jangan lupa like dan komen ya teman-teman Lupa like dan komen ya teman-teman Terima kasih sudah menonton Soal Soal Soal